Intro Hi everyone, welcome to my youtube channel Thanksgiving itu adalah salah satu holiday favorit saya waktu masih di US Nah biasanya kalau lagi liburan Thanksgiving Itu jamuan makanannya pasti menggunakan pumpkin So you can find pumpkin pie, pumpkin biscuit, pumpkin apapun Di Thanksgiving Di sini saya mau berbagi satu resep yang kita akan menggunakan Resep roti yang really soft milk bun Sebetulnya hampir mirip seperti Japanese milk bun Cuma nanti tengahnya mau saya isi dengan labu parang Jadi labu parangnya pilih yang mateng ya Di sini saya punya kalau mateng itu dia biasanya bijinya itu warnanya itu jadi udah lebih putih Terus juga warna flashnya benar-benar orangnya Karena kalau dia masih agak mentah rasanya gak terlalu manis kemudian juga dia berair Jadi kita hanya memerlukan sekitar 130 gram Dan ini sudah saya potong-potong dan saya kukus Nanti tinggal kita hancurkan untuk fillingnya Yang pertama saya mau tunjukin dulu cara buat adonan rotinya Untuk adonan roti seperti yang saya bilang kita bikin adonan roti susu Jadi yang pertama saya mau bikin base untuk tangzonya terlebih dahulu Tangzo ini dia hampir seperti apa ya rouxnya Ini nanti yang akan membuat roti kita lembut Yang saya pakai di sini Nestle Carnation Evaporasi Saya pakainya 60 ml Tinggal kita taruh di panci seperti ini ya Terus kita kasih 25 gram tepung terigu Nah ini kita masak dulu sampai dia mengental Jadi cuma kita masak sebentar sampai mengental Habis itu kita dinginkan dulu sebentar ya Jadi ini adonan tangzonya Kalau sudah kita matikan apinya Jadi ini adonan tangzonya ini diperlukan ya Biar nanti Biar roti kita itu lembut Nah ini langsung saja saya pindahkan ke mixer Jadi adonan tangzonya Adonan base nya Oke kita taruh di sini langsung Biar dia dingin dulu sebentar ya Kalau sudah siap sudah lebih dingin tangzonya Sekarang kita tambahkan bahan lainnya Di sini sudah saya siapkan Nestle Carnation Evaporasi 120 cc Saya tambahkan juga 80 cc air Jadi ini kita masukkan ya Seperti ini Terus kita kasih gula pasir Gula pasirnya di sini 30 gram Masuk juga Kita kasih Yeast atau ragi instan 7 gram Terus kita tambahkan tepung terigu Tepung terigunya yang bread flour Jadi yang protein tinggi Ini 350 gram Kita masukkan semua Sama 15 gram susu bubuk Kalau susu bubuk saya selalu suka pakai yang full cream Karena dia benar-benar wangi Kalau yang full cream itu Terus kita kasih butter Butternya 60 gram Butternya yang suhu ruang ya Biar dia nanti bercampurnya bagus Juga masuk Satu butir telur Saya tambahkan setengah sendok teh garam Ini masuk Oke Kalau sudah semua Sekarang tinggal kita uleni Sampai dia kalis kurang lebih 10-15 menit Oke Kalau sudah tinggal kita matikan Nice Nah ini mau kita proof dulu ya Nanti sambil kita nunggu adonannya proof Kita akan buat yang untuk fillingnya Disini sudah saya siapkan satu buah mangkok Dan mangkoknya itu kita olesin sedikit minyak Sedikit aja minyak atau butter Sama adonannya Jadi kalau adonan kalis itu dia udah gak nempel-nempel lagi Dan bentuknya juga udah lebih licin nih Ini tinggal kita taruh disini Oke All right Here we go Ya Tangan kita bisa dikasih sedikit tepung Nah kita bulatkan Just put it on the bowl like this Terus Atasnya kita kasih serbet Kita tunggu sampai dia proof Sampai dia naik Dua kali lipat Kurang lebih 35-45 menit Tergantung dengan suhu ruang Jadi makin hangat Ruangan di dapur Makin cepat juga dia naiknya All right Kita proof Terus kita bikin fillingnya Sekarang untuk yang fillingnya Seperti yang saya bilang Labu yang sudah dikukus terlebih dahulu Labunya sekitar 130 gram Ini kita tambahkan 30 gram gula pasir Nah kalau saya sih sukanya pakai spices Kalau teman-teman pengen pakai vanilla juga bisa Kalau saya disini saya tambahkan kayu manis Kayu manisnya 1,4 sendok teh Ini kita masukkan ya Jadi spicesnya juga gak terlalu banyak Karena kalau enggak nanti warnanya berubah Jadi terlalu coklat Terus kita kasih sejumput pala bubuk Sama 1,4 sendok teh jahe bubuk Saya tuh suka banget kombinasi antara kayu manis Jahe, pala, cengkeh juga saya suka Ini sekarang kita haluskan Kalau saya sih menghaluskannya cukup pakai Alat untuk mashing potatoes Atau pisang Jadi tinggal kita campur seperti ini Nah kalau misalnya dia terlalu stiff Bisa kita tambahkan sedikit lagi Nestle Carnation Jadi saya pengen kayak konsistensinya itu Lembut Biar nanti bisa kita taruh di roti Ini dia agak sedikit stiff Kalau dia stiff artinya dia terlalu apa ya Terlalu padet Kita kasih sedikit Nestle Carnation evaporasi Jadi sampai dia agak lembut Nanti kan tinggal kita taruh di atas rotinya ya So let's see ya Oke this is good Ini udah oke Pokoknya dia harus lembut aja Oke Kalau sudah oke Ini kita sisikan All right Ini saya sisikan dulu ya Kita taruh disini Terus yang rotinya akan kita gilas Ini adonan kita yang sudah Proof Tada Lihat tuh dia udah dua kali lipat dia besarnya I love it And this is the best part Ini bagian yang paling saya suka nih Ngempesin adonan Ini kita Kita taruh disini Oh iya I love that So satisfying Nah ini sekarang Kita bagi sekitar 12 ya Jadi biasanya kalau ngebagi sesuatu itu Saya selalu bagi dua dulu Ya Kalau udah dibagi dua Tinggal dibagi dua lagi Seperti ini Kita perlu 12 Jadi udah harus dapetin tiga disini Like this Ini saya bagi tiga ya Terus yang ini Saya bagi Seperti ini Jadi kalau kita lihat seperti ini Nanti dia udah gak perlu ditimbang lagi Biasanya beratnya itu sudah saling mendekati All right Nah ini kita buletin dulu Kita bulatkan Kita taruh disini Kita bulatin Nanti baru kita gilas satu persatu dan kita bentuk Untuk ngebentuknya saya tunjukin ya Jadi kita gilas Seperti ini Kita tipiskan Kita bikin dia lebih lebar Terus juga lebih panjang Just like this Nah Isi pumpkin tadi tinggal kita ambil Bisa pakai sendok kecil Atau kalau mau pakai brush juga bisa Tapi kalau bagi saya sih lebih gampang pakai sendok kecil Ini tinggal kita isi seperti ini Kemudian ini Kemudian ini Saya lipat dua Just like this Kalau sudah dilipat dua Tinggal kita iris-iris Saya disini pakai pizza cutter ya Kalau teman-teman mau pakai pisau Paring knife juga bisa Jadi tinggal kita iris Tapi nggak putus irisannya Jadi irisannya itu tetap nyambung Like this Sudah saya siapkan satu loyang muffin Satu loyang muffin Jangan lupa diolesin Biar dia nggak nempel Terus ini tinggal ditarik sedikit Kita twist just like this Terus kita taruh di bawahnya Yang bagian lipatannya itu kita taruh di bawah Dan kita taruh di sini Just like that Oke our pants is full Tapi ini belum bisa dipanggang Kita harus proof sekali lagi Sekitar 30 menit Jadi harus kita tutup lagi Sama seperti yang adonannya Waktu pertama kali Nah ini kita tunggu Baru kemudian kita panggang Jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu Suhunya lebih rendah Daripada roti biasanya Karena kita mau warnanya itu tetap agak putih Jadi suhunya 150 derajat Oke Ini yang sudah proof ya Tada Lihat tuh dia ukurannya juga udah naik Dua kali lipat Jadi udah siap kita panggang Kita panggangnya ini hanya sekitar 20 menit ya Seperti yang saya bilang Suhunya 150 derajat Celcius Ya ini dia nih Pumpkin breadnya yang udah mateng Sudah agak dingin Jadi udah bisa saya pegang ya Tinggal kita sajikan Jadi manggangnya itu gak sampai dia warnanya berubah ke coklatan Only 20 minutes Delicious Aromanya juga harum sekali Hmm Oke This is it Pumpkin twist buns Yang cocok untuk Thanksgiving I hope you like the recipes Jangan lupa untuk di like Di share Di comment And subscribe See you next time Bye 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 Terima kasih telah menonton!